Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyayntanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbin alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab ikam karangan Imam Ibn Abbaillah astagadari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 168 Pada hikmah sebelumnya yaitu hikmah 167 Imam Ibn Abbaillah sudah menjelaskan kepada kita Bahwa waliullah itu mastur Tidak bisa diketahui oleh siapapun Kecuali oleh orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mengetahuinya Siapa yang diizinkan untuk mengetahuinya? Pertama misalnya adalah waliullah lainnya Lalu yang kedua adalah orang-orang yang ditakdirkan Untuk mengambil faedah dari kewalian orang tersebut Lalu pada hikmah ke-168 Imam Ibn Abbaillah menuliskan Maksudnya begini Terkadang ada waliullah yang diberi kasar Kasar itu apa? Bisa melihat sesuatu yang oleh orang lain tidak bisa kita lihat Misalnya ada waliullah bisa melihat alam malakut Apa itu alam malakut? Alam malakut adalah alam yang tidak bisa dicapai oleh panca indera Tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dirabak itu Terkadang disebut alam malakut Nah ada sebagian waliullah yang diizinkan oleh Allah SWT bisa melihat alam malakut Misalnya bisa melihat apa yang ada di langit, apa yang ada di bawah bumi, apa yang ada di dalam pohon dan lain-lain Pokoknya sesuatu yang tidak bisa kita indera oleh wali tersebut bisa Tetapi meskipun demikian para waliullah tersebut tetap tidak bisa melihat hati seseorang Waliullah mungkin bisa melihat alam malakut tetapi tidak bisa melihat hati seseorang Kenapa? Karena hati seseorang lebih tinggi dari apa yang ada di langit, lebih dalam dari apa yang ada di bumi Dengan kata lain, meskipun alam malakut dibukakan oleh Allah kepada para waliullah Tetapi alam hati manusia tidak dibukakan untuk bagian waliullah Kenapa? Karena hati manusia lebih dalam Ini hikmah ini Tapi ada lanjutannya hikmah ini Tetapi terkadang ada sebagian orang Atau sebagian waliullah yang bisa mengintip sebagian isi hati seseorang Singkatnya kalau tadi ada waliullah yang dikasih kasah bisa melihat alam malakut Tetapi tidak bisa melihat hati seseorang Nah sekarang ada waliullah jenis kedua yang diizinkan oleh Allah SWT Mengintip isi hati seseorang Nah ketika ada waliullah bisa mengintip hati seseorang Kemudian dia tidak bisa bersikap kasih sayang terhadap orang tersebut Maka penglihatannya tersebut menjadi cobaan, menjadi balak bagi wali tersebut Dengan kata lain, kalau ada waliullah yang oleh Allah diizinkan untuk melihat hati seseorang Maka waliullah tersebut harus bersikap Lemah lembut, bersikap kasih sayang kepada orang tersebut Misalnya ada seorang waliullah yang dikasih kasah Dia bisa melihat kalau koruptor misalnya Kepalanya berubah menjadi kepala tikus Misalnya ada bertemu, Assalamualaikum Ketika berbuka, Astagfirullah, orang berkepala tikus Kasah dia waliullah, kalau gitu Nah ketika melihat seperti itu waliullah ini Tentu kita tidak mengajari waliullah, kalau dia waliullah benar bisa bersikap Tapi kalau waliullah, tidak bisa bersikap seperti yang dikatakan disini Oh ini kok kepala tikus Terus misalnya ada orang yang tabiatnya hatinya licik Bertamu, Assalamualaikum Bukan, wah masuk Allah, orang kok berkepala dua Kayak gitu Atau misalnya, Assalamualaikum Wah, istilahnya kok dia manusia berkaki kuda Dan lain-lain Nah itu dengan kata lain Pada hikmah nomor 168 ini Imam Ibn Atta'ilah itu menerangkan kepada kita bahwa Terkadang ada sebagian waliullah yang dikasih lihat alam malakut Tetapi tidak bisa melihat hati seseorang Tetapi ada waliullah jenis kedua Yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikasih lihat rahasia hati seseorang Tetapi ketika itu terjadi Maka waliullah tersebut harus bisa bersikap lemah lembut dan kasih sayang kepada orang tersebut Kalau tidak bisa bersikap lembut dan kasih sayang Justru diobrol, wah tadi saya itu kedatangan tamu Yang kepalanya itu kelihatan seperti kepala pikus Wah udah, ini wali tersebut jadi downgrade Dia jadi dari wali Jadi orang biasa lagi Karena tidak bisa bersikap kasih Tetapi hal-hal kasab seperti ini Harus dibedakan dengan ilmu-ilmu tertentu Misalnya kita ada ilmu terawang Ada orang punya kemampuan menterawang sesuatu disebut waliullah Gara-gara dia pakai jubah, pakai jenggot, pakai sobat Waliullah tuh bisa nerawang Gara-gara dia melihara jin Kemudian jinnya bisa menyelam ke dalam lautan Dan mengetahui sesuatu yang ada di dalam lautan Waliullah tuh bisa tahu apa isi lautan Waliullah apaan orang dia disurup terindikasi orang musrik Karena apa? Karena mempelajari ilmu tertentu yang dilarang misalnya Karena memelihara mahluk tertentu yang dilarang misalnya Tapi orang-orang awam gak tahu hal tersebut Jadi harus membedakan Nah kalau kesini kita jadi ingat Ada waliullah, ada wali jatuh Terkadang bagi orang-orang awam itu Gak ketahuan mana waliullah, mana wali jatuh Karena lahirnya sama Apalagi sekarang ada istilah uskun, ustad jukun Mau disebut ustad Dia terkadang membuka praktek pertukunan Mau disebut tukun Terkadang dia mengadakan pengajian Kan kira-kira begitu Jika sikapnya aneh-aneh Kemudian disini Wah waliullah Enggak seperti itu juga Ya kan? Itulah Bahkan terkadang sekarang itu Kita melihat ada seseorang yang Mengaku bisa membaca hati seseorang Lewat HP Cekrek Kita lihat gambarnya Wah ini hatinya ini sedang terang Mulai baik Mbahmu Kalaupun betul gak usah dipercaya Kalau Anda mau jadi wali Jadi wali yang Yang wali Itu kan Selain keramat juga Misalnya ada lagi Terawang jarak jauh Mbah Tolong Terawang mbah Jauh ini Kira-kira gimana Wah Bisa kanya wali Padahal Bisa jadi Dia itu pelihara jin Jinnya suruh ngintip Pesan ada apa Kemudian jinnya datang lagi Ngasih tahu Nah itulah Mudah-mudahan Kita termasuk Orang-orang yang Diberi rahmat oleh Allah SWT Bisa bergaul dengan Wali Yuloh Wali Yuloh yang ada Di muka bumi Allahumma Amin Syukur-syukur Kita bisa jadi Wali Yuloh Allahumma Amin Rabbana taqubal minna Inna kantasami'ul alim Wattum alayna Inna kantatawwaburrohim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala illaha ilanta Astagfirullah wa'adzubu Ilaikum Afaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!